Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube aku Vernia Meilyana Jadi guys untuk video kali ini aku akan tunjukkan ke kalian Ada sesuatu yang baru yang beda dari biasanya gitu ya Jadi waktu aku jalan-jalan gitu ya aku mampir ke suatu tempat Dan tempat apakah itu pasti kalian penasaran kan Nah buat kalian yang penasaran pastikan kalian nonton sampai akhir ya Hai jadi guys di video kali ini ada sesuatu yang beda Aku lagi nyoba gitu ya sesuatu makanan yang aku pengen gitu ya Dari beberapa waktu yang lalu masih ada PSDB gitu kan ya Nggak boleh nggak boleh keluar gitu Jadi setelah di Surabaya itu nggak ada PSDB Aku nyoba untuk keluar deg-degan sih Tapi tetap aku jaga apa namanya Kayak ngikutin protokol kesehatan ya Tetap kita itu pakai masker gitu ya Dan pakai hand sanitizer gitu kan Terus sering-sering cuci tangan gitu ya Jadi aku jalan-jalan ke Sidoarjo waktu itu Karena tujuannya sebenarnya pengen nyobain kue yang legendaris Yaitu kue lumpur Jadi kue lumpur ini adalah dari kue lumpur muda-mudi Sidoarjo gitu loh Jadi seperti apakah kuenya Dan lokasinya dimana Kalian pastikan nonton sampai akhir ya Sebelum kalian lanjut guys Pastikan kalian sudah like video ini Kalian subscribe buat kalian yang belum subscribe aku Dan share ke semua sosial media kalian Oke nggak usah berlama-lama Kalian langsung lanjut nonton aja Hai guys Jadi saat ini aku ada di kue lumpur muda-mudi Sidoarjo Oleh-oleh kap Sidoarjo Letaknya di jalan Dr. Wangidin 96 Yuk kita langsung lihat aja ya Kita isinya di jualan apa aja Ini yang simpan ya Iya Semua di jualan Semua di jualan Rasanya panjang banget Rasanya panjang banget Gak panjang Jadi dua lumpur disini tuh macem-macem Kalian bisa lihat ada yang ori Ada yang mata Ada coklat Ada durian Harganya juga macem-macem Jadi berikutnya itu per piece Rasanya ya mbak Satu box itu bisa isi berapa? Seperti 10 ya Tapi terserah mau berapa Jadi bisa mix Jadi bisa lama mbak disini berapa 5 tahun 5 tahun ya Jadi kue lumpur muda-mudi ini sudah 5 tahun Oleh-oleh pas Sidoarjo Kalian bisa cobain disini Jadi aneka rasanya banyak juga Kita rasanya kayak gimana Aku akan review setelah aku dulu dulu Oke aku dulu dulu ya Coba lihat guys Jadi di dalamnya itu ada kelapa muda Yang banyak banget Coba ya Aku incikin langsung disini Dia itu Saat kita makan itu rasanya Berasa lembut banget Belumnya dan kelapanya itu memiliki rasa Dan ada rasa Yang terbaik-baiknya dari yang bosong ini Tapi itu justru yang malah bikin kita nanti Kalau makan ini Jadi memang pusatnya ada disini Kalau yang lain itu rumahnya lagi Terus kalian bisa lihat Dia juga jual berbagai macam canilang Ini dari disini Kalian bisa pilih Kalau kalian lihat disini Ada beberapa minuman sinum juga Disini Dan kalau sebelah sini Kalian bisa Lihat kue basah Ini juga ada banyak yang lagi beli Di daerah sana Itu ada lokasi pembuarannya Cuman pegawainya lagi selesai bikin Nanti ada di jam-jam tertentu Dia lagi produksi lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Coklat Oh dia gak ada isinya Cuman teksturnya ini Coklat gitu Warna ini coklat Rasanya udah sama Kayak yang kelapatan dia Cuman ini ada Kayak sedikit rasa coklatnya Terus ini yang apa ya Coba kita buka Ini ada keju Seju enak Ada asin-asin Burik Dan kelembutan dari kue lengkurnya Terus ada apa lagi ya Ini ori Ini ori Ini yang kelapa muda Yang tadi udah aku makan Oke udah itu kan Jadi satu box ini bisa isi 10 Satu dua tiga Pakai maknya 68 90 Satu box ini 10 Hai guys Jadi di sini bulan lagi ada pemilik Menurupur muda budi Sebelajon Dan aku mau Tanya-tanya sih sama Duda Hai Duda 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 dengan Duda 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 sucat Duda 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 Awal pembuatannya Dimana Sampai Sampai temperature Tiltrated Tidak Hanya Kita Memang Tipu ini each time Terus 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 Oral Apa Apara Ada Kebetulan Terus Terus Jadi kita lihat atas ini, apabila saya maafkan seorang untuk membantu Ada berapa cabang di sini? Di sini ada di Kesit, Kesit, Tubat, Tubat, Malang, Batu Sudah banyak cabangnya ya, selain diisi dolar juga ada 4 cabang di kota-kota lain Oke Dan teman-teman bisa menemukan ada di IG juga ya Ada di IG-nya juga, nanti aku catuhin link di deskripsi poknya Terus kalian bisa kalau misalkan mau ke sebuah job, cari aja di Google Map itu langsung bisa temukan lokasinya Ini ya Bu, ya Aku tadi nyari-nyari juga dari Google Map kok Dan teman-teman ini tuh enak banget ya, menurut aku Ini resepnya dimana Bu, sendiri atau dari turun ke murul? Eee, resepnya ada ya, dari turun ke murul Oh ada ya Ada Dan kalau misalkan jam-jam pembuatan gitu Biasanya kita mulai, bagian pertama itu semaju pagi ya Habis pagi sampai nanginya anak istilah sholat Sampai sholat nanti jam satu biasanya Sampai jam satu, sampai jam satu atau tiga Terus kalau konternya ini tidak sekitar Ada apa dan jangan apa ya Senin ada yang butuh? Liburnya ada Senin Terus yang bukanya jam tuju? Sekarang jam tuju? Jam tuju sampai jam 4 sore ya Sini ke-dangan ada Senin-nya Libur Iya Setiap hari buka ada semuanya jam tuju sampai jam 4 sore Oke, makasih ya Semoga baca Semoga baca Terima kasih Jadi guys Tadi kalian udah nonton kan Dia lokasinya itu Dimana gitu Dan ternyata kuenya itu Lembut banget gitu Dan aku suka banget variannya itu Juga banyak gitu ya Kalian bisa langsung cek aja Ke lokasi Dan kalian bisa kok Cek di google map Atau instagramnya juga ada Nanti akan aku cantumkan Di deskripsi box video ini Terus Menurut aku dia itu enak banget Jadi itu aku seneng banget Karena sudah Ketemu juga sama pemiliknya Waktu itu ada pemiliknya disitu Mulai dari dia cabangnya cuma satu Sekarang kan cabangnya Sampai banyak gitu ya Sampai ada beberapa kota gitu Dan dia adalah pengusaha Menurut aku ya Salah satu pengusaha yang sukses gitu ya Bikin kue lumpur Oke, kalau kalian pengen Nyobain gitu ya Kuenya Seenak apa Apakah bener yang disampaikan oleh Vernia Selembut itu Seenak itu ya Ya ampun gitu ya Oke, langsung aja kalian cek di instagramnya Atau di google map Alamat yang ada di sini Dan kalian bisa langsung Cek aja di deskripsi box juga ya Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Sampai akhir Aku ucapkan terima kasih Dan satu hal pesan lagi Dari aku ya Misalkan kalian keluar rumah gitu ya Selama masih ada pandemi ini Kalian harus selalu ikutin protokol kesehatan Selalu pakai masker gitu ya Dan bawa hand sanitizer Kalau menemukan tempat cuci tangan Lebih baik langsung cuci tangan Dan jangan lupa jaga jarak guys Karena masih ada pandemi Ada virus covid-19 ini ya Oke, terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan di video ini Jangan lupa untuk like video ini Subscribe buat kalian yang belum subscribe aku ya Dan share ke semua teman-teman kalian Yang membutuhkan referensi kuliner gitu ya Oke guys See you on my next video Bye-bye